Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Kita akan melanjutkan pembahasan bahasa pemrograman Di modul yang keempat ya Modul yang keempat Modul yang keempat ini Nanti masih tentang temanya kendali program ya Struktur kendali program Jadi kita ingat kembali dalam programming Nanti ada beberapa struktur kendali program Yang pertama sekuensial Kemudian yang kedua nanti adalah perjabangan Dan yang ketiga perulangan Tentang sekuensial sudah kita bahas Pekan yang lalu Kata kuncinya adalah program itu berjalan secara Perurutan ya dari atas ke bawah Tidak lompat-lompat Jadi urut dari baris ke satu, baris kedua, ketiga Dan seterusnya sampai baris perintah terakhir Itu sekuensial Kemudian di pekan ini kita masuk ke kendali yang kedua Yaitu perjabangan Kendali perjabangan Kendali perjabangan ini nanti ada dua bagian Ada dua sub pembahasan Satu sub kita bahas yang ini Satu sub lagi kita sambung di pekan depan Yang pertama adalah Menggunakan perintah if else Jadi nanti kendali perjabangan Yang pertama di dalam bahasa java itu Kita bisa menggunakan perintah if else Kemudian yang kedua nanti kita bisa menggunakan perintah switch case Jadi dua perintah itu Yang mewakili Kendali perjabangan di dalam bahasa java Siang hari ini kita hanya membahas Tentang perintah if else Baik, di modul yang sudah saya share Saya bagikan di web learning ilmu Modul 4 Mungkin sudah kalian baca juga Saya akan singgung beberapa halaman Beberapa poin Di dalam modul yang sekiranya perlu untuk Saya review, saya berikan penjelasan Yang pertama saya mulai dari gambar satu ini Gambar satu ini Itu mengingatkan kembali tentang Kendali perjabangan Jadi ini adalah gambar Diagram alir Atau biasanya juga disebut dengan flowchart Saya sempat lihat kemarin Videonya Pak Irwan di kelas logika Juga sudah membahas Tentang flowchart Menggunakan aplikasi Raptor Kurang lebih nanti mirip dengan ini Ini contoh sebuah kendali perjabangan Jadi dimulai dengan perintah satu Kemudian ada pengecekan Di dalam pengecekan ini Ada dua kemungkinan hasilnya Bisa benar, bisa salah Kalau pengecekan menghasilkan jawaban yang benar Kondisinya benar Atau true Maka perintah dua yang akan dijalankan Kemudian program selesai Tetapi kalau pengecekan bernilai salah Maka perintah tiga yang akan dijalankan Kemudian program selesai Jadi ada dua jalan Ada dua skenario Dalam contoh flowchart ini Ada skenario perintah satu Perintah dua Kemudian ada skenario perintah satu Perintah tiga Perintah dua dan tiga tidak mungkin Dieksekusi secara bersamaan Jadi ini pilihan Mau perintah dua atau perintah tiga Tergantung hasil pengecekannya True atau false Ini secara umum Diagram alir dari sebuah kendali perjabangan Saya lanjut ke bentuk umum Jadi bentuk umum Bentuk umum perintah if else Dalam bahasa java nanti Seperti yang Kita lihat di halaman 6 bagian bawah ini Jadi tulisan perintahnya If Kondisi Dalam tanda kurung Kemudian kurung kurawal buka tutup Untuk blok perintah satu Perintah dua Kemudian dilanjutkan dengan else Kurung kurawal buka tutup Di dalamnya ada perintah tiga Perintah empat Ini bentuk umum Bentuk umum Artinya Artinya tidak harus sama persis dengan ini Bisa jadi nanti ada Perubahan-perubahan Baik di bagian if-nya Atau di bagian else-nya Tapi secara umum Bentuk perintah if else Dalam bahasa java nanti seperti ini Perintah satu Perintah dua Ini ditulis Jika nanti Di dalam Kondisi yang bernilai true Itu ada dua perintah Yang dijalankan Apakah boleh Lebih dari dua Boleh Tiga perintah Empat perintah Sepuluh perintah Boleh Apakah boleh Satu perintah Boleh juga Boleh juga Hanya satu perintah Apakah mungkin Tidak ada perintah Buat apa Percabangan Kalau tidak ada perintah Else-nya pun juga demikian Bisa ditulis Satu perintah Dua perintah Tiga perintah Sebuah perintah Dan seterusnya Sesuai dengan Kebutuhan sistem Kemudian Yang dimaksud dengan Kondisi Ini adalah Pengecekan Pengecekan Kondisi Pengecekan Kondisi Nanti Pilihannya Bisa true Bisa false Bisa true Bisa false Ada kondisi Yang bernilai benar Ada kondisi Yang bernilai Salah Jika kondisi Bernilai benar Maka Perintah satu Dan perintah dua Yang dikerjakan Tapi kalau Kondisinya bernilai Salah Di sini Maka dia akan Lompat ke bagian Else Dan mengerjakan Perintah tiga Dan perintah empat Ya Secara umum Jalannya Pemilihan Perintah Nanti akan Seperti itu Baik Saya lanjutkan Ya Saya lanjutkan Dari bentuk umum Tersebut Ya Dari bentuk umum Tersebut Nanti ada Beberapa Pilihan Ya Ada beberapa Pilihan Implementasi Perintah If else Ya Ada Ada beragam Ya Ada beragam Pilihan Implementasi Perintah If else Yang saya tulis Di modul ini Ada Enam Ada enam Bentuk Variasi Penggunaan Perintah If else Masing-masing Menyesuaikan Situasinya Ya Menyesuaikan situasinya Menyesuaikan Kebutuhan Sistem Menyesuaikan Kebutuhan Program Jadi tidak harus Dipakai semuanya Tetapi Boleh dipilih Mana yang sekiranya Pas Atau sesuai dengan Kebutuhan Program Yang pertama adalah Perintah If tunggal Ya Perintah If tunggal Ini perintah Percabangan If Else Ya Yang paling Sederhana Ya Paling sederhana Jadi Di dalam perintah ini Hanya ada Satu perintah If Kemudian Diikuti dengan Statement Atau perintah Apa yang akan Dikerjakan Ketika Kondisinya Berilai True Kita lihat Contohnya Ya Kita lihat Contohnya Ya Ini contoh Yang pertama Untuk Perjabangan If Else Ada skenario Seperti ini Ya Sebuah program Ini menampilkan Teks Di mainnya Bangun Pagi Kemudian Olah Jiwa Raga Kemudian Mandi Bersih Bersih Kemudian Di bagian Berikutnya Ada input Ada input Pengecekan Berapakah Isi dompetnya Ada input Tipenya Bertipe Variable Bertipe Integer Nama Variable Uang Ini ada input Next in Kemudian Setelah itu Isi dari Variable Uang Akan Dicek Akan Dicek Kondisinya Akan Dicek Kondisinya Dalam Perintah If If Uang Lebih Besar Sama Dengan 10 Ribu Jika Uang Yang Dimasukkan Oleh User Tadi Di Atasnya Ini Nilainya Lebih Besar Sama Dengan 10 Ribu Maka Perintah Berikutnya Apa Di Baris 22 Ini Maka Akan Muncul Teks Sarapan Dulu Jadi Jika Uangnya Lebih Besar Sama Dengan 10 Ribu Maka Akan Dimunculkan Teks Sarapan Dulu Selesai Karena Kurang Kurang Tutup Ada Disini Selesai If Lanjut Ke Baris Perintah Berikutnya Sistem Out Printline Berangkat Ke Kampus Jadi Ini Contoh If Tunggal Lupa Kalau tidak Ada else Boleh Jadi Meskipun Default Sebaiknya Atau Bentuk Um Ada Else Tetapi Di program Diperbolehkan Hanya kita tulis If Klausul If Saja Else Tidak Ada Tapi Sebaiknya Yang seperti Ini Dihindari Karena Kita Belajar Logika Itu Mestinya Berpasangan Antara True Dengan False Benar Salah Itu Mestinya Berpasangan Kalau ada Yang benar Mestinya Disiapkan Juga Yang False Namun Demikian Tetap Saja Di dalam Bahasa Java Diperbolehkan Sebuah Sebuah If Itu Tidak Memiliki Else Meskipun Akhirnya Agak Aneh Juga Kalau Uangnya Kurang dari 10 ribu Apa yang Dilakukan Ya Tidak Jelas Juga Tidak Ada Penjelasan Kalau Uangnya Kurang dari 10 ribu Terus Ngapain Ini Tidak Ada Penjelasan Ini Kekurangannya Seperti Itu Sehingga Program Tidak Tidak Begitu Lengkap Akhirnya Tidak Begitu Lengkap Meskipun Ada If Tetapi Karena Tidak Ada Else Jadi Menimbulkan Pertanyaan Else Kemana Tidak Ada Penjelasan Yang Kita Temukan Di Dalam Soskot Baik Ini Contoh Yang Pertama Kemudian Kita Lanjutkan Ke Bentuk Yang Kedua Bentuk If Else Yang Kedua Ini Yang Standar Bentuk Else Yang Standar Jadi Sebaiknya Minimal Kalau kita Menggunakan Kerintah If Else Seperti Ini Ada Bagian If Ada Bagian Else Ada Bagian True Ada Bagian Yang False Ini Yang Sebaiknya Disarankan Minimal Seperti Minimal Contoh Misalkan Disini Ada Variable Uang Kita Gunakan Inisialisasi Sebagai Ganti Dari Input Kemudian Langsung Kita Cek Dengan Perintah If Else Jika Uang Lebih Besar Sama Dengan 25 Ribu Maka Menunya Nasi Padang Jika Tidak Berarti Uangnya Kurang Dari 25 Ribu Maka Ditampilkan Text Menunya Sekejotosan Jadi Ini Contoh Yang Kedua Dari Variasi Bentuk If Else Yaitu If Else Yang Standar Standar Ada If Ada Else Ada If Dengan Kondisi Benar Kalau Kondisinya Benar Jadi Uang Lebih Besar Sama Dengan 25 Rp Jika Ini Benar Maka Menunasi Padang Yang Menuncul Tapi Jika Salah Disini Misalkan Uangnya Hanya 10 Rp Maka Disini Akan Bernilai False Kalau Logikanya Pengecekan Kondisi Disini Bernilai False Maka Yang Dijalankan Itu adalah Bagian Else Lompat Ke Bagian Else Jadi Itu Prinsipnya If Else Begitu Kalau Di Bagian If Bernilai True Maka Dia Eksekusi Perintah Di Bawahnya Tapi Kalau Pengecekan Kondisi Disini Bernilai False Maka Dia Akan Lompat Ke Bagian Else Otomatis Dinegasikan Jadi Kalau Disini True Maka Disini Yang False Dan Sebaliknya Kalau Disini False Maka Yang Disini Adalah Bagian True Jadi Itu Yang Kedua If Else Yang Standar Yang Berpasangan Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Sebelum Yang Ketiga Ini Penggunaan Penggunaan If Else Yang Lain Ini Juga Bagus Nanti Bisa Diterapkan Di Program Kalian Jadi If Else Seringnya Nanti Dipakai Untuk Error Handling Error Handling Error Handling Ketika Ada Input Dari User Yang Salah Yang Tidak Sesuai Yang Kita Inginkan Itu Bisa Dicegat Bisa Kita Cegah Bisa Kita Tangkap Menggunakan Log Perintah If Contohnya Di Program Gambar 4 Ini Misalnya Kita Membuat Program Menghitung Luas Persegi Menghitung Luas Persegi Kalau Di Program Sekuensial Itu Tanpa Pengecekan Berapa Nilai Panjang Dan Lebarnya Atau Sisinya Misalnya Dalam Program Persegi Ini Langsung Dihitung Menggunakan Rumus Kalau Di Sekuensial Seperti Itu Tapi Di Dalam Percabangan Kita Bisa Tambahkan Blok Perintah If Else Untuk Mengecek Datanya Yang Dimasukkan Dulu Positif Ataukah Negatif Misalnya Seperti Disini Ditambahkan If Sisi Lebih Besar Dari Nol Artinya Disyaratkan Untuk Bisa Dihitung Dalam Persamaan Dalam Permula Itu Sisinya Harus Positif Dulu Yaitu Sisi Lebih Besar Dari Nol Positif Misalnya 2 3 10 1000 Jika Itu Terpenuhi Baru Dihitung Luasnya Kemudian Ditampilkan Hasilnya Berapa Tapi Jika Syarat Sisi Lebih Besar Dari Nol Tidak Terpenuhi Artinya Penilai False Maka Dia Lompat Ke Bagian Else Itu Muncul Pesan Error Karena Nilai Sisinya Negatif Misalkan Di program Kita Coba Memasukkan Sisi Minus 8 Maka Nanti Muncul Pesan Kesalahan Error Sisi Negatif Ini Namanya Error Handling Penanganan Error Handling Ketika User Memasukkan Sebuah Nilai Bisa Kita Cekat Dengan Menggunakan Perintah If Else Baik Itu Contoh Yang Berikutnya Tentang Penggunaan If Else Kemudian Contoh Lagi Variasi Programnya Ini Menggunakan Dua Input If Else Masih Sama Variasinya Masih If Else Tapi Menggunakan Dua Buah Input Contoh Ada Program Surugan Raka Ini Menimbang Amal Baik Dan Amal Buruk Dua Danya Input Amal Baik Hasil Input Amal Buruk Juga Hasil Input Dari User Dari Pengguna Kemudian Dicek Jika Amal Baik Lebih Besar Sama Dengan Amal Buruk Masuk Surga Namun Sebaliknya Jika Kondisi Ini False Maka Dia Akan Lompat Ke Bagian Else Yaitu Masuk Raka Jadi Ini Variasinya Menggunakan Dua Input Tetap Bentuknya If Else Kemudian Pengecekan Kondisinya Menggunakan Operasi Lebih Besar Sama Dengan Baik Ini Contoh Yang Ketiga Dari IBS Kemudian Nah Ini Sudah Sebuah Tips Kurung-kurawal Nanti Sebaiknya Bisa Kita Buat Secara Otomatis Nanti Kita Akan Praktekan Di NetBeans Jadi Caranya Cukup Diketikkan Kurung-kurawal Pembukanya Kemudian Langsung Di Enter Maka Otomatis Nanti Akan Ada Pasangannya Tidak Perlu Kita Ngetikkan Kurung-kurawal Tutupnya Cukup Dienter Saja Otomatis Nanti Ada Pasangan Penutupnya Baik Kemudian Variasi Yang Ketiga Yaitu If Else Bersusun Ada Perintah If Else Yang Bersusun Jadi Tidak Hanya Satu Pasang Tidak Hanya Satu Pasang Tidak Hanya Dua Perintah If Dan Else Tetapi Nanti Ada Beberapa Perintah Secara Persusun Secara Persusun Karena Defaultnya Bisa Jadi Situasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari Pilihan Itu Tidak Selalu Ada Dua Pilihan Itu Tidak Selalu Hanya Ada Dua Meskipun Basicnya Sama True False Meskipun Dasarnya True False Benar Salah Tetapi Faktanya Nanti Dalam Dalam Kehidupan Sehari-hari Pilihan Pilihan Itu Tidak Selalu Hanya Ada Dua Contohnya Misalnya Ketika Ini Di Warung Misalkan Ketika Kita Makan Di Warung Itu Menunya Kan Tidak Hanya Dua Tidak Hanya Dua Ada Banyak Pilihan Menu Nah Itu Nanti Kita Akan Fasilitasi Kita Akan Akomodasi Dengan Menggunakan Variasi Perintah EFL Secara Bersusun Baik Kita Lihat Sesekutnya Ini Ada Contoh Program ATM ATM Sebagaimana Yang Kita Ketahui Di Dalam ATM Itu Pilihan Menunya Banyak Pilihannya Banyak Tidak Hanya Dua Tetapi Contoh Saya Ambil Di Sini Hanya Tiga Ada Tiga Pilihan Di Dalam Transaksi Di ATM Ada Penarikan Tunai Kemudian Transfer Kemudian Cek Saldo Kemudian User Ditanya Mau Memilih Yang Mana Mau Memilih Yang Mana Disiapkan Variable Pilih Tidak Integer Jika Pilih Sama Dengan Satu Hati Hati Sama Dengan Di Dalam Operasi Rukika Ditulis Dengan Tanda Sama Dengan Rangkap Dua Bukan Satu Saja Tetapi Rangkap Dua Jika Pilih Sama Dengan Satu Maka Ditampilkan Teks Masukkan Nominal Ini Potongan Program Saja Tidak Saya Tulis Secara Lengkap Kemudian Else Hati Hati Di Sini If Lagi Ini Yang Dimaksud Dengan If Bersusun Jadi Ada If Kemudian Ada Else Ternyata Disambung Lagi Dengan If If Else If Jadinya Seperti Itu Jadi If Else If Pilih Sama Dengan Dua Masukkan Nomor Rekening Kemudian Untuk Opsi Berikutnya Else If Lagi Else If Pilih Sama Dengan Tiga Kemudian Tampilkan Saldo Terakhir Masih Bisa Ditambahkan Else Saja Tanpa Ada If Boleh Untuk Opsi Yang Tidak Tertera Yang Tidak Ada Pilihannya Itu Misalnya Kita Sediakan Bagian Else Apa Yang Dikerjakan Di Bagian Else Yang Paling Akhir Itu Menampilkan Pesan Maaf Pilihan Tidak Ada Ini Terjadi Ketika Nanti Dari Tiga Pilihan Yang Disediakan Kita Pilih Empat Atau Kita Pilih Lima Itu Maka Nanti Bagian Else Yang Akan Dieksekusi Bagian Else Yang Contoh Ini Ada Program Di Bagian Bawah Pilih Tiga Cek Saldo Maka Nanti Akan Muncul Teks Saldo Anda Di Tidak Jadi Ini Contoh If Else Bersusun Jadi Kerangkanya If Else If Else If Sampai Berapa Susurnya Yang Bisa Dibuat Tergantung Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Kita Punya Kebutuhannya Berapa Apakah Lima Sepuluh Dua Sesuai Kebutuhan Baik Ini Variasi If Else Secara Bersusun Jadi Kata kuncinya Nanti Menambahkan If Di Bagian Else Sehingga Tidak Hanya If Else Tetapi Menjadi If Else If Jika Tidak Maka Jika Apa Jadi Setelah Jika Masih Disambung Lagi Dengan Jika Yang Lain Jika Pilih Sama Dengan Satu Jika Pilih Sama Dengan Dua Jika Pilih Sama Dengan Tiga Jika Tidak Semuanya Jadi Membacanya Nanti Seperti Baik Penjelasan Nanti Bisa Dibaca Di Modul Lebih Lengkapnya Kemudian Contoh Yang Kedua Untuk If Persusun Ini Adalah Konversi Nilai Konversi Nilai Jadi Ada Tabel Range Nilai Sekian 80 Sampai 100 Nilai A 70 79 B 60 69 C 50 59 D 0 9 Nilainya E Dari Range Ini Kita Diminta Untuk Membuat Program Menggunakan Bentuk Variasi If L Secara Persusun Contoh Program Bisa Kita Lihat Di Gambar 7 Ini Di Gambar 7 Diawali Dengan Input Diawali Dengan Input Nilai Angkanya Berapa Disiapkan Variable Nilai Huruf Bertiba Karakter Kemudian Setelah Input Setelah Nilai Angka Di Isi Input Dari User Itu Dicek If Nilai Angka Lebih Besar Sama Dengan 80 Maka Nilai Huruf A Jika Ini Benar Maka Nilai Huruf Adalah A Jika Nilai Angka Lebih Besar Sama Dengan 80 Salah False Maka Dia akan Turun Ke Bagian L Shift Cek Lagi Apakah Nilai Angka Lebih Besar Sama Dengan 70 Jika False Maka Turun Ke Bawah N Apakah Nilai Angka Lebih Besar Sama Dengan 60 Jika False Nanti Turun Ke Bawah Lagi Apakah Nilai Angka Lebih Besar Sama Dengan 50 Jika Ternyata Masih False Maka Nanti Terakhir Akan Dieksekusi Oleh Else Nilai Gruf Nya Otomatis A Misal Misal Dimasuk Angka 66 Di Dalam Program Tersebut 66 Akan Dicek Di Sini Apakah 66 Lebih Besar Sama Dengan 80 Maka Dia Bernilai False Maka Dia Turun Ke Bawah Apakah 66 Lebih Besar Sama Dengan 70 Maka Dia Juga Bernilai False Sehingga Turun Lagi Ke Bawah Apakah 66 Lebih Besar Sama Dengan 60 Dia Bernilai True Maka Nilai Huruf Akan Diberi Data Huruf C Nilai Huruf Sama Dengan C Selesai If False Lanjut Ke Perintah Terakhir Sistem Out Print Nilai Huruf Nya Adalah Nilai Huruf Sehingga Muncul C Di Dalam Tampilan Output Program Baik Itu Penjelasan Tentang If Else Bersusun Terakhiran Nanti Projetnya Seperti Ini Kita Lihat Di Sini Setiap Kali Selesai Dari Kondisi Benar Itu Arahnya Panah Itu Menuju Ke Selesai Kita Lihat Di Sini Perintah 2 Karena Dia Benar Selesai Cek 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 2 Benar Perintah 3 Selesai Cek 3 Jika Benar Perintah 4 Selesai Jika Cek 3 Salah Terakhir Maka Perintah 5 Selesai Ini Ini Penjelasan Dari Prosesnya If Else Secara Bersusun Jadi Setiap Kali Pengecekan If Itu nanti Berujung Ke program Selesai Nanti Ada Perbedaan Ketika Nanti Kita Hanya Menuliskan If Bersusun Tanpa Ada Else Ada Bedanya Nanti Kita Lihat Di Bagian Selain Jadi Ada Kemungkinan If Else Ditulis Hanya Dengan If Yang Bersusun Bukan If Else Yang Bersusun Tetapi Hanya If Yang Ditulis Secara Berurutan Apakah Bisa Pak Bisa Asalkan Sintaks Penulisannya Benar Tidak Dianggap Sebagai Error Secara Sintaks Tidak Error Tapi Nanti Ketika Dijalankan Ketika Di Running Baru Ketahuan Kesalahannya Dimana Sepintas Mirip Tetapi Nanti Secara Logika Bisa Sangat Berbeda Baik Ke Saya Lanjutkan Nah Ini Yang tadi Saya Maksud Bisa Saja Ditulis Seperti Ini Sepintas Masa Sepintas Gabungan Dari If If Tunggal Tapi Kemudian Di Akhir Ada If Else Sepintas Mungkin Benar Masuk Akal Sepintas Tapi Ketika Di Running Nanti Jadi Masalah Jangan Tau Ketika Dimasukkan Nilai 66 Kenapa Yang keluar C Dan D Masihnya Kan Logikanya Hanya C Saja Tapi Kenapa D nya Ikut Muncul Ini Gara 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 Tidak Ada Else Tadi Jadi Mas Sekalian Kalau Kita Melihat Seskut Seperti Ini Maka Ini Yang Terjadi Adalah Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Perintah Yang Dikerjakan Secara Sekuensial Perurutan Perurutan Jadi Ini Percabangan Tetapi Nanti Akan Dieksekusi Secara Sekuensial Perurutan Kenapa Karena Tidak Ada Else Karena Tidak Ada Else Kalau Ada Else Maka Dipastikan Hanya Satu Pilihan Selesai Tapi Karena Disini Tidak Ada Else Maka Ketika If Baris 20 Ini Dijalankan Maka Dia Akan Menjalankan Perintah If 21 If 22 Dan If 23 Semuanya Dijalankan Semuanya Dijalankan Empat Empat Dijalankan Kenapa Begini Karena Tidak Ada Else Hati Hati Dengan Penulisan Seperti Sepintas Logikanya Sudah Benar Tetapi Nanti Ketika Di Running Jadi Masalah Sehingga Kalau Kita Tracing Kenapa 66 Muncul C Dan D Kita Cek Disini 66 Lebih Besar Sama Dengan 80 False Ada Masalah Turun Kebawah 66 Lebih Besar Sama Dengan 70 False Juga Maka Dia Turun Kebawah Lagi 66 Lebih Besar Sama Dengan 60 True Benar Maka Dia Cetak C Cetak Urup C Tapi Karena Tidak S Dia Akan Eksekusi If Yang Paling Bawah Ini Dia Lanjut Ke Perintah If Di Baris 23 Apakah 66 Itu Lebih Besar Sama Dengan 50 Karena Dia Penilai True Maka Muncullah Huruf D Di Bawah C Yaitu Efek Perbedaan Ketika Kita Menggunakan If Tunggal Secara Bersusun Dengan If Else Secara Bersusun Bedanya Di Hati-hati Memilih Perintah If Ya Kalau Digambarkan Prochart Kalau Digambarkan Jadinya Seperti Ini Tadi If Yang Berjajar Ya If Yang Berjajar Saja Tidak Ada Else Nanti Seperti Baik Benar Atau Salah Dia Lanjut Ke Pengecekan Dua Baik Benar Maupun Salah Dia Lanjut Ke Pengecekan Tiga Baru Nanti Di Pengecekan Tiga Berujung Ke Selesai Dari Flowchart Ini Bisa Kita Lihat Bahwasannya Meskipun Perintah Dua Dieksekusi Dia Tidak Langsung Turun Ke Selesai Dia Lanjut Ke Pengecekan Lagi Perintah Tiga Dieksekusi Dia Tidak Langsung Selesai Tapi Pengecekan Tiga Dikerjakan Dulu Ini Bedanya Dengan Flowchart If Else If Yang Kita Bahas Sebelumnya Jadi Bedanya Disitu Kalau If Else If Dia Hanya Sekali Hanya Satu Yang Dibilih Kemudian Selesai Block Else Selesai Tapi Kalau Kita Susun If Tunggal Kita Susun Itu Maka Pengecekan Pengecekan Akan Dilakukan Sebanyak Perintah If Yang Kita Susun Secara Sekensial Tersebut Hati-hati Membedakan Nanti Menyusun If Cukup If Saja Atau Kita Gunakan If Else If Untuk Skema Secara Bersusun Karena Dua-duanya Keduanya Memberikan Dampak Hasil Yang Bisa Jadi Berbeda Atau Bahkan Sangat Berbeda Kemudian Yang Keempat Perintah If Else Dengan Kondisi Majemuk Jadi Ini Variasi Yang Berikutnya Itu Kondisinya Majemuk Kondisinya Tidak Hanya Satu Tapi Bisa Lebih Dari Satu Biasanya Menggunakan Perintah Operasi Logika N Atau Or Yang Sering Kita Pakai N Atau Or Logika Dan Atau Logika Or Atau Jadi Biasanya Itu Yang Nanti Sering Kita Gunakan Ya Contohnya Disini Di Gambar 11 Di gambar 11 Ini Ada Sebuah Program Ada Dua Bagian Di dalam Program Ini Yang Pertama Bagian Untuk Menentukan Kelulusan Mahasiswa Bagian Yang Kedua Menentukan Masuk Tidaknya Mahasiswa Ke Kampus Untuk Kelihah Yang Pertama Untuk Kelulusan Mahasiswa Itu Dicek Tiga Komponen Tiga Komponen Tiga Kondisi Ini Masuknya Di situ Pertama Dicek SKS Apakah Lebih Besar Sama Dengan 144 Kemudian IPK Lebih Besar Sama Dengan 2 Dan Nilai E Itu Sama Dengan False Artinya Tidak Memiliki Nilai E Jika Ketiga Tidak Terpenuhi Semua Alias True Semua Maka Muncul Text Sudah Bisa Lulus Jika Ada Salah Satu Yang Belum Terpenuhi Maka Muncul Text Belum Bisa Lulus Kenapa Salah Satu Saja Berdampak Tidak Lulus Karena Operasi Yang Kita Gunakan Operasi N Di mana Operasi N Itu Menyaratkan Semua Variable Semua Kondisi Itu Harus Menghasilkan Nilai True Untuk Bisa Menghasilkan Kesimpulan Yang True Yang Benat Kemudian Bagian Yang Kedua Mengecekan Melibatkan Tiga Variable Juga Yaitu Variable Sakit Acara Keluarga Dan Motor Mogo Misalnya Begitu Yang Beda Itu Menggunakan Operasi Logika Or Atau Sakit Atau Ada Acara Keluarga Atau Motor Mogo Maka Tidak Masuk Beli Jadi Salah Satu Saja Benar Maka Kesimpulannya Adalah True Kalau Tiga Tiga False Baru Nanti Bagian Else Yang Akan Dieksekusi Ini Yang Dimaksud Dengan Kondisi Majemuk Jadi If Itu Kondisinya Yang Dicek Lebih Dari Satu Bisa Dua Bisa Tiga Sesuai Dengan Kebutuhan Berikutnya Perintah If Else Bersarang Bersarang Maksudnya Ada If Di Dalam If Di Dalam Blok Perintah If Else Itu Ada Pengecekan If Else Lagi Itu Namanya Bersarang Kita Lihat Contohnya Di Sini Misalnya Pengecekan Lapar Dan Uang Cukup Kalau Mahasiswa Lapar Penilai True Kemudian Di Bawahnya Itu Perintah Berikutnya Dicek Apakah Uangnya Cukup Jika Sama Dengan True Maka Beli Kewarung Beli Makanan Kewarung Jika Lapar Tapi Uangnya Tidak Cukup Maka Banyak Minum Kemudian Jika Laparnya False Uangnya Cukup Ditabung Saja Ditabung Dulu Kemudian Jika Laparnya False Tidak Lapar Kemudian Uang Cukupnya False Alias Alias Tidak Ada Uang Ngapain Belajar Saja Jadi Ini Contoh If Else Yang dibuat Secara Bersarang Ada If Di dalam If Kemudian Yang Terakhir Kombinasional Dimungkinkan Nanti Dalam Praktiknya Perintah Evalu Itu Kombinasi Dari Variasi Variasi Yang Ada Tadi Campuran Gabungan Ada Yang Bersarang Ada Yang Bersusun Ada Yang Kondisinya Majemuk Dijadikan Satu Contohnya Misalnya Disini Jadi Modifikasi Dari Lapar Dan Uang Cukup Seperti Yang Digambar 13 Dibuat Model Kondisi Majemuk Kondisi Majemuk Digabungkan Dengan If Else Secara Bersusun Secara Bersusun Jika Lapar Sama Dengan True Dan Uangnya Cukup Maka Beli Kuarung Else If Jika If Yang Di Atas Salah Maka Dia Lari Ke Else If Dibawahnya Jika Laparnya True Uang Cukupnya False Maka Banyak Minum Kemudian Kalau Kondisi Tersebut Masih Juga False Bisa Lari Lompat Ke Else If Dibawahnya Lagi Jika Lapar Sama Dengan False Uang Cukup Sama Dengan True Ditabung Dulu Terakhir Jika Laparnya False Dan Uang Cukup False Maka Lupakan Laparnya Dengan Belajar Saja Ini Bentuk Kombinasi Dari Variasi False Yang Ada Contoh 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 Lain Konversi Nilai Nanti Kita Kita Praktekan Ini Menggunakan If Else If Bersusun Kemudian Kondisinya Juga Majemuk Kita Coba Ini Nanti Dalam Program Jadi Ada 6 Variasi Dalam Perintah If Else Setidaknya Ada 6 Variasi Yang Nanti Mungkin Kita Ketemukan Dalam Program Yang Kita Buat Baik Kita Akan Berikutnya Kita Kita Akan Praktekan Satu Buat Contoh Program Menggunakan NetBeans Yaitu Yang Konversi Nilai Kita Akan Coba Terapkan Di NetBeans Jadi Apa Bedanya Dengan Konversi Nilai Yang Di Awal Tadi Kondisinya Kondisi Tunggal Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Jadi If Else Tetapi Menggunakan Kondisi Tunggal Sedangkan Yang Dibuat Disini Kita Gunakan Kondisi Majemuk Kondisi Majemuk Sama Dia Menggunakan If Else Secara Bersusun Kondisi Isi Majemuk Akan Lebih Mudah Dipahami Daripada Yang Contoh Konversi Nilai Sebelumnya Kita Akan Tulis Ulang Seskut Di Depan Ini Kedalam Program NetBeans Saya Saya Share Di NetBeans Baik Ini Layar NetBeans Yang Kita Akan Praktikan Ya Projeknya Masih Kita Gunakan Projek Yang Lama Yaitu Belajar Java Kemudian Packagenya Yang Sudah Ada Package Yang Pekan Kemarin Belajar Java Package Default Dari Projek Dimungkinkan Kita Menambah Package Baru Dimungkinkan Kita Menambah Package Baru Di Dalam Projek Yang Sama Jadi Kalau Yang Kita Lihat Di Sini Satu Package Itu Ada Dua File Seskut Sudah Ada Dua File Seskut Kita Coba Sekarang Membuat Package Baru Di Dalam Projek Yang Sama Supaya Apa Supaya Salah Satunya Manfaat Nanti Supaya File Soskut Kita Tidak Tercampur Sehingga Kalau Kita Pas Nyari Pas Butuh Bisa Menemukan Dengan Cepat Kita Coba Skenario Menambah Package Baru Di Dalam Projek Belajar Java Caranya Langsung Klik Kanan Di Sources Packages Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih New Java Package Kita Pilih Java Package Kita Klik Ya Nanti Diminta Beri Nama Packagenya Misalnya Kita Beri Nama Package Perjabangan Karena Kita Akan Membah Tentang Perjabangan Package Perjabangan Finish Ya Muncul Nanti Package Baru Kalau Belum Ada Seskutnya Warnanya Akan Abu Abu Begini Jadi Jangan Bingung Jangan Kaget Lupa Warnanya Enggak Kuning Karena Belum Ada Seskut Java Untuk Menambahkannya Kita Klik Kanan Di Package Tersebut Kemudian New Java Class Kita Tuliskan Program Kita Tadi Kita Mau Membuat Program Tentang Konversi Nilai Kita Membuat Program Namanya Konversi Nilai Kita Klik Finish Ya Kalau Nanti Sudah Berhasil Button File Maka Warna Package Kita Menjadi Kuning Artinya Sudah Ada Isinya Bukan Kosong Baik Tampilan Awal Seperti Ini Package Kemudian Ada Public Class Ya Kalau New Class Itu Cirinya Seperti Ini Tidak Muncul Void Min Ini Kalau Kelas Baru Tanpa Melalui Project Baru Dia Muncul Tanpa Memiliki Bagian Min Caranya Membuat Min Seperti Yang Kemarin Kita Tulis Aja PSVM Kita Ketik PSVM Kemudian Tekan Tombol Tab Nanti Otomatis Muncul Void Min Secara Cepat Oke Kita Akan Memulai Menuliskan Suscode Untuk Seleksi Nilai Kita Buat Variable Nya Dulu Jadi Sebelum Membuat Program Kita Siapkan Variable Nya Variable Nya Nya Nilai 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 Angka Maksudnya Nilai Angka Tipe Datanya Kita Asumsikan Nilainya Adalah Bilangan Bulat Bilangan Bulat Sehingga Kita Pilih Integer Kemudian Nama Variable Nilai Misalnya Begitu Kemudian Kalau kita Ingin Membuat Input Membuat Input Itu Bisa Kita Tambahkan Scanner Tambahkan Scanner Di atas Public Class Kita Ketikkan Import Java Kemudian Util Kemudian Scanner Setelah itu Kita Buat Variable Kita Siapkan Scanner Hati-hati Huruf besar Huruf kecilnya Tadi Ada soal Tentang itu Nama Variable Terserah Siap Di nama SC Misalnya Kemudian New Scanner Kemudian System Pin Hati-hati Dengan Huruf besar Huruf kecil Kalau Salah tulis Nanti akan Error Baik Variable Sudah Siap Kemudian Kita Buat Program Programnya So Kita Beri Judul Dulu Program Conversi Line Supaya User Nanti Tau Program Apa Tidak Tiba-tiba Muncul Input Kita Beri Prolog Pendahul Kemudian Kita Buat Block Input Jangan Lubang Menggunakan Print Bukan Print Line Untuk Input Masukkan Nilai Angka Titul Kemudian Kita Panggil SC Scannernya Kita Panggil SC Next Kita Pilihkan Sesuai Tipe Datanya Next Setelah Input Sudah Masuk Kita Siapkan Percabangannya If Alasnya Kita Siapkan Menggunakan Kondisi Macem O Ya If Nilai Lebih Besar Sama Dengan 80 Dan Nilai Lebih Kecil Sama Dengan 100 Jadi Maksud Saya Kalau Untuk Membuat Kurung Kurawal Ketikan Disini Satu Kurung Kurawal Buka Dulu Ketikan Kurung Kurawal Buka Kemudian Disebelahnya Langsung Kita Tekan Enter Lagi Otomatis Ada Pasangannya Ini Otomatis Jadi Tidak Repot Repot Kita Mengetikkan Kurung Kurawal Tutup Karena Nanti Rawan Salah Tempat Rawan Salah Tempat Yang Berakibat Program Menjadi Salah Jadi Tulis Saja Kurung Kurawal Buka Kemudian Enter Jika Nilai Lebih Besar 80 Dan Nilai Lebih Kecil Sama Dengan 100 Ini Range Nilai Yang Pertama Maka Apa Yang Dilakukan Menampilkan Misalnya South Nilai Nilainya Nilai Sama Dengan 79 Out Nilainya V Ini As If Yang Kedua Kemudian Untuk Range Nilai Berikutnya Mbak Capek Ngetik Misalkan Ini Copy Paste Kita Ctrl C Copy Ctrl V Paste Kita Ganti Di Sendirin 60 Sampai Dengan 69 Nilainya Adalah C Kemudian 50 Sampai Dengan 59 Nilainya D Terakhir Kita beri Else Terakhir Kita beri Else Tanpa Ada If Karena Sudah Otomatis Pilihan Terakhir Itu Menampilkan Nilainya A Jadi Ini Program Yang Kita Buat If Else Dengan Kondisi Majemuk Dengan Kondisi Majemuk If Else Bersifat Susun Bersifat Susun Baik Kita Coba Jalankan Kita Klik Kanan Kemudian Kita Run Kita Run Program Konversi Nilai Masukkan Nilai Angka Misalnya 78 Kita Enter Nilainya B Kita Klik Tombol Hijau Kita Renang Nilai Yang A Misalkan 97 Nilainya A Benar Kita Coba Untuk Yang Nilainya C 66 Nilainya C Benar Kita Coba Yang Nilainya D 54 Misalnya Nilainya Benar Kita Coba Yang Nilainya E Misalnya 43 Nilainya E Baik Semua Kemungkinan Nilai Sudah Kita Coba Dan Hasilnya Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Yang Kita Inginkan Baik Itu Contoh Program Kerjabangan Menggunakan Perintah IFLS Yang Sifatnya Kombinasi Antara IFLS Secara Bersusun Dan Menggunakan Pengecekan Kondisi Yang Macemuk Lebih dari Satu Baik Baik Sekiranya Itu Yang Bisa Saya Demonstrasikan Untuk Pembuatan Program Nanti Silahkan Dicoba Semua Contoh Program Yang Ada Di Modul Itu Banyak Sekali Contoh Program Silahkan Dicoba Dari Yang Mudah Sampai Yang Semakin Kompleks Silahkan Dicoba Semuanya Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Tambahkan Sebagai Penjelasan Untuk Buku Modul Yang Saya Bagikan Di Website Ilmu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Nanti Bisa Lanjutkan Ke Diskusi Di Grup Whatsapp Atau Mungkin Di Google Ini Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih